Bisa pemerintah diharapkan untuk memberikan perhatian serius terhadap pembinaan bidang modeling di Kota Sorong yang telah mencatatkan sederet prestasi untuk daerah. Hingga kini, pengembangan potensi minat bakat generasi muda tersebut dilakukan secara individu dan hanya akan diakomodir sebatas memenuhi kewajiban keiutsertaan daerah pada event nasional tertentu. Realita miris terkuak dibalik prestasi Prince and Princess yang ditorekan para peserta asal Kota Sorong pada event nasional Indonesian Face Model 2021 yang digelar Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. Pemilik sanggar Eko Modeling Kota Sorong sekaligus mentor para peserta Eko Priyatna menuturkan ia bersama para finalis binaannya bahkan sempat terlantar di ibu kota pasca penyelenggaraan event dimaksud disebabkan minimnya dukungan anggaran yang dimiliki. Pengampuhan biaya tempat tinggal pasca event maupun transportasi kepulangan para peserta barulah terpenuhi setelah adanya donasi dari beberapa kepala daerah yang difasilitasi Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Papua Barat, Abdullah Ghazam. Pada saat kami sudah selesai kegiatan itu kami sempat terlantar sampai di sana. Nah ternyata kami ketemu dengan Bapak Dewan Abdul Ghazam. Nah beliau akhirnya memfasilitasi kami untuk tempat tinggal, makan minum, dan kemudian lewat beliulah kami bisa terhubung dengan Bapak Wali Kota, kemudian dengan Bapak Bupati Manokwari, dan juga Bupati Tamrau. Nah dari ketiga Bupati inilah akhirnya kami bisa dibantu untuk tiket pulang kembali ke Sorong. Dan barulah di tahun ini kami terbantu oleh Bapak Wali Kota lewat Bapak Abdul Ghazam, dan juga Bapak Bupati Tamrau, dan juga Bupati Manokwari bisa memfollow dan membantu kami untuk tiket kepulangan ke sini. Tapi selama ini kami memang biaya sendiri sih, tidak ada itu, tapi kami kegiatan tetap jalan. Hingga kini pengembangan potensi minat bakat generasi muda di Papua Barat maupun di Kota Sorong dilakukan secara individu dan hanya akan diakomodir sebatas memenuhi kewajiban keikut sertaan daerah pada event nasional tertentu. Agar realita ini tak terus terulang, pemerintah diharapkan untuk memberikan perhatian serius terhadap pembinaan bidang modeling di Kota Sorong yang telah mencatatkan sederet prestasi untuk daerah. Di tahun 2003, saya sanggar berdiri nih, nah untuk segala macam pemilihan beauty pageant yang berurusan dengan pemilihan beauty pageant kecantikan, yang berurusan dengan kecantikan, Tata Rias Wajah dan Busana, selalu saya nih, maupun dari itu tingkat provinsi maupun lokal, kota dan kabupaten, nah saya selalu mengirimkan, jadi seperti bapak ibu lihat misalnya ada pemilihan putri Indonesia, ada pemilihan putri-putri yang selalu bawa nama predikat atau sasnya Papua Barat, itu adalah anak-anak dari saya, nah itu, nah kami tidak pernah dibantu, kami tidak pernah dibantu oleh pemerintah, tetapi pada saat pemerintah membutuhkan misalnya untuk menjadi aser ataupun menjadi duta yang istilahnya menggandeng untuk ada program pemerintah, nah kami selalu dipakai, tetapi flashback ke kami sendiri tidak ada gitu, maksudnya kami dengan biaya sendiri dari tahun 2003 sampai dengan sekarang itu, dan ini pun kami sedang persiapan dua putri untuk besok Miss Grand Tourism dan juga putri Indonesia, Papua Barat, nah itu kami selalu bergerak sendiri dan dibebankan biaya itu oleh orang tua sendiri, dengan kami berjalan mencari sumbangan-sumbangan.